Bismillahirrahmanirrahim Lanjut ke nomor 116 Bilangan, dimana Soalnya itu pada gelis bilangan Posisi pecahan 2 per B di sebelah kiri Posisi pecahan A per 5 Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas P dan Q berdasarkan Informasi yang diberikan Untuk nilai P nya itu 4A Untuk nilai Q nya itu 3B Nah kalian Langkah yang pertama yang harus dilakukan Harus melukis dulu Si keris bilangannya Secara horizontal aja Bisa vertical tapi kalian nanti bakalan Susah ya dalam menentukan Mana kiri mana kanannya Jadi kita gunakan aja yang horizontal Karena posisi 2 per B ini Ada di sebelah kiri Pecahan A per 5 Maka penulisannya seperti ini Ini sebelah kiri berarti ya Ini sebelah kanan Oke setelah ini Kita misalkan aja ada Angka 0 disini ada angka 1 Ya karena di sebelah kiri Angka 1 disini Angka 2 disini Maka dapat disimpulkan bahwa 0 kurang dari 1 1 kurang dari 2 Sehingga kita dapat mengasumsikan Bahwa 2 per B itu Kurang dari A per 5 Nah kita cari hubungan 2 per B kurang dari A per 5 Kali kedua ruas dengan B Jadi 2 2 per B dikali B Jadi 2 kan B nya hilang Atau jadi 1 Dikali B jadi A per 5 Kemudian dikalikan dengan 5 Kedua ruas 2 kali 5 10 AB per 5 AB per 5 Dikali 5 Jadi sisa AB Kita bebas ini ya Mau Si A lebih dari Atau B lebih dari Ya disini saya akan Mencetokan yang A lebih dari Kalian tinggal cari aja Yang B lebih dari Ya Kalau A lebih dari ini Berarti Kedua ruas Dibagi dengan B ya Jadi Si A nya itu Yang AB dibagi dengan B Kan B nya habis ya Atau tinggal Tinggal 1 gitu Bukan habis Jadi 10 Dibagi dengan B Nah kayak gitu Maka inilah hubungan Yang kita dapatkan Dari 2 per B Kurang dari A per 5 Yaitu nilai A nya itu Lebih dari 10 per B Nah Bolehkah kita Memasukkan ke sini Si nilai A nya ya Boleh Boleh banget gitu ya Untuk nilai A nya itu Kan 10 per B Ya Berarti 4 Dikali 10 per B Kemudian 3 B disini Maka Setelah ini Kita dapat Mengeluarkannya Menjadi 40 per B Dan 3 B Oke Kalian tinggal cari Hubungan antara 40 per B Dengan 3 B ini Misalnya nih Kalian Bayangkan aja Angka yang Paling sederhana Yang bisa Membagi 40 ini Kita ambil aja 4 Ya 40 dibagi dengan 4 Nilai B nya 4 ya Dan 3 dikali 4 Berarti ini 10 Dan ini 12 Kita cari hubungannya Untuk 10 itu Apakah kurang dari Atau lebih dari Kurang dari Ya Kemudian Kemudian kita Cari lagi Untuk B nya Misal 1 ya Misal ini Jadi 40 Dibagi dengan 1 Kemudian 3 dikali dengan 1 Berarti 40 Ini 3 Apakah 40 itu Lebih dari 3 Atau kurang dari 3 Lebih dari 3 Ternyata ada Beberapa jawaban Dan Jawabannya ini Ini kontradiksi Antara P dan Ki Untuk ini P nya kurang dari Ki Sementara untuk Yang ini P nya lebih dari Ki Maka Kita dapat Menyimpulkan bahwa Informasi yang diberikan Tidak cukup untuk Memutuskan salah satu Dari 3 pilihan Di atas Maka jawaban yang Benar adalah Yang D Karena Yang A itu ada Kemudian yang Ki juga ada Ya Apakah yang P sama dengan Ki ada Silahkan kalian Tinggal cari aja Dari jawaban yang Diberikan Untuk P lebih dari Ki Kemudian P nya kurang dari Ki Sudah bisa menjawab Bahwasannya Informasi yang diberikan Tidak cukup untuk Memutuskan salah satu Dari 3 pilihan di atas Seperti itu Selamat menikmati